Selamat pagi. Tim Sargabungan dari Basarnas, TNI, dan Polri serta unsur relawan melakukan pencarian seorang pemancing yang dilaporkan hilang pada Rabu 14 Desember sore. Dengan menggunakan kapal hingga speedboot sejak Kamis 15 Desember pagi, Tim Sargabungan sudah menyusuri lokasi pemancingan Zayetamari yang terlihat terakhir kali oleh dua rekannya, Samali dan Apit. Di ketahui ketiganya sempat memancing sebelum perahu yang mereka gunakan hancur akibat dihantam ombak. Apit dan Samali sempat mengapung di atas permukaan air selama lima jam sebelum devakuasi nelayan yang melintas. Sementara Zayetamari dilaporkan sempat terseret arus laut dan diduga tenggelam. Itu langkah kapal, tiga POB, di perairan Benajam Pasir Utara. Untuk tanggal kejadian itu kemarin, tanggal jam 17.30. Jadi kami terima laporan pagi ini dan tim. Dengan bergerak, jadi pada 7.06.00, menuju LKP menggunakan satu unit reskubot 408. Dan informasi bahwa dikorban tiga orang, yang dua sudah dinyatakan selamat, dan satu dalam pencarian. Ada pun dikorban yang dalam pencarian yaitu Sayetamari, umur 48. Cuaca dan gelombang laut mendukung upaya pencarian yang dilakukan tim SAR gabungan. Iskandar Ambir Dahlan, Kopas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.